Penjabat sekda secara terbuka di hadapan awak media mengatakan tidak ada keinginan untuk menjadi PJ Gubernur Papua Barat. Dengan tegas, Yaakob Fonataba membantah isu yang beredar bahwa dirinya sedang melakukan berbagai manuver untuk meraih jabatan sebagai PJ Gubernur Papua Barat. Pernyataan terbuka tersebut disampaikan penjabat sekda di hadapan para wartawan usai memimpin apel gabungan PNS Pemerintah Provinsi Papua Barat. Di halaman kantor Gubernur Arfai Manekwari Senin 8 Juli 2024. Yaakob Fonataba mengatakan isu yang beredar bahwa dirinya sedang berupaya untuk menjadi pejabat eselon 1 di kementerian agar dapat memenuhi persyaratan guna menjadi penjabat Gubernur Papua Barat adalah isu yang tidak benar karena dirinya telah bersyukur atas jabatan penjabat sekda yang selama ini telah diembannya. Secara terbuka Yaakob Fonataba mengatakan tidak ada manuver atau gerakan apapun yang dilakukan selama ini untuk meraih jabatan sebagai penjabat Gubernur bahkan dirinya baru mendengar isu tersebut setelah ditanyakan para awak media. Diharapkan dengan penyataan langsung Yaakob Fonataba ini akan menepis isu yang beredar tentang penjabat sekda yang ingin menjadi penjabat Gubernur Papua Barat. Bapak-bapak isu yang berkembang di masyarakat katanya Bapak akan masuk ke eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri untuk kembali ke Papua Barat. Tidak, itu informasi yang salah. Saya tidak pernah dapat itu dan tidak pernah ada itu. Nanti jangan bikin apa-apa. Itu informasi salah atau? Tidak, tidak. Itu informasi keliru. Saya tidak pernah ada seperti itu. Ini bersyukur dengan apa yang ada. Kita kerjakan, bersyukur berkat yang ada. Jadi bahasa yang di luar bahwa Bapak mau jadi PJ Gubernur tidak ada? Tidak, tidak ada sama sekali. Bapak ini sudah laksanakan tugas yang ada. Maksudnya minta pernyataan Bapak supaya isu itu? Kalau saya, saya nyatakan bahwa itu isu yang saya baru dengar juga ini. Jadi tidak pernah ada informasi itu. Saya tidak pernah ada usul-usul kiri-kanan, tidak. Terima kasih telah menonton!